Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara webinar saat ini. Jadi sebentar lagi saya akan coba bawakan dan sharing informasi di pagi hari ini terkait dengan yang customer compliant onboarding, terutama di new normal pada saat pandemi seperti hari ini. Nah mungkin sebelum saya masuk ke dalam teknologi ataupun solusi itu sendiri, mungkin ada baiknya kita juga sedikit kenalan dengan Advance AI. Advance AI sendiri sebetulnya adalah sebuah startup. Jadi kita grow, kita establish pertama kali di Singapura. Jadi memang background kita kuat di artificial intelligence dan juga big data. Jadi kita memanfaatkan dua area tersebut sebagai keunggulan dan fokus utama kita untuk bisa mengembangkan teknologi tersebut agar dapat membantu teman-teman atau pelaku-pelaku industri baik itu di banking, financial services, fintech, retail, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah saat ini kita sudah ada di beberapa negara, memang market terbesar kita saat ini ada di Indonesia. Jadi sekitar 70-80% klien-klien kita ada di Indonesia. Dan kita sudah lebih dari 1.500 employees yang tersebar di 9 region masuk ke Indonesia. Mostly saat ini memang masih menggunakan cloud services walaupun kita juga menyediakan opsi untuk on-premise. Dan kita sudah 4 juta API call perharinya. Artinya adalah layanan kita sudah banyak sekali diakses oleh berbagai klien-klien kita di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dan so far kita mencatat paling tinggi kita pernah hit 4 juta perhari API call. Kemudian setiap AI produk yang kita rilis di setiap country termasuk di Indonesia itu kita menggunakan sampel data yang localized. Jadi contohnya misalkan untuk kemampuan face compare kita itu kita menggunakan data-data dari orang-orang Indonesia. Wajah-wajah Indonesia ataupun KTP-KTP orang Indonesia. Jadi kita benar-benar bukan produk yang umum menggunakan model AI umumnya. Menggunakan wajah-wajah Caucasian biasanya gitu ya. Tapi kita benar-benar ter-localize ke masing-masing country dengan wajah-wajahnya yang mungkin berbeda dan yunik. Sehingga kita benar-benar bisa memberikan akurasi yang cukup tinggi untuk masing-masing country. Sekarang mungkin setelah kita ketang dengan advance AI gitu ya bahwa kita memang fokusnya adalah di sana. Bergerak di teknologi untuk AI dari sisi mempermudah proses verifikasi identitas. Kemudian kita juga membantu di sisi bidatanya. Nah sekarang bagaimana sih market melihat apakah AI ini sebetulnya impact atau tidak dan bagaimana kira-kira trendnya tahun-tahun belakangan ini. Jadi kalau kita lihat sendiri bahwa sebetulnya sudah banyak yang memulai baik itu dari FSI sendiri atau kembang industri lainnya untuk menggunakan teknologi AI sebagai penunjang bisnis mereka. Jadi kalau kita lihat ada beberapa area disini. Pertama untuk cost efficiency, untuk mengoptimalisasi proses. Salah satunya tadi use case yang tadi saya ceritakan di mana di Bank Mega agennya mungkin untuk proses onboarding sebelumnya hanya satu hari mungkin tiga atau lima setelah nasabah karena prosesnya cukup lambat dan bisa dipercepat dengan menggunakan AI. Itu salah satu contohnya. Kita juga bisa mengimprove customer service baik itu dengan menggunakan self-onboarding untuk saat ini seperti pandemi saat ini ya terutama. Di mana kita mungkin tidak lagi bisa bertatap muka secara terus-menerus. Jadi ini tiga area yang bisa kita lihat sebagai salah satu tempat contoh yang bisa kita improve dengan menggunakan AI. Dan kalau kita lihat sendiri bahwa dari beberapa research termasuk disini kalau kita lihat dari Microsoft dan IDC Asia Pacific kita lihat bahwa event kompetisi sendiri di market itu akan semakin ketat kalau kita lihat. Bahkan sudah mencatat lebih dari 41 persen peningkatan terkait dengan kompetisi menggunakan digital space. Jadi bahkan kalau kita fokus lagi sedikit ke Indonesia teman-teman di P2P Fintech kalau itu bahkan sudah memulai duluan onboarding menggunakan totally digital channel. Nah kemudian bagian manakah dari AI yang bisa membantu proses onboarding? Nah kalau kita lihat advanced AI memilih adalah dari sisi face recognition teknologinya untuk proses identifikasi dan autentikasi. Kalau kita lihat ini sejalan. Jadi kalau misalkan dulu banyak yang menggunakan biometrik, fingerprint, atau iris, dan lain sebagainya. Nah mungkin trennya sekarang mengarahnya lebih banyak ke facial. Kenapa facial recognition dipilih untuk mewakili proses identifikasi dan autentikasi secara digital ini? Kalau kita lihat dari sisi kelebihan ya kenapa si facial recognition ini lebih pas adalah pertama facial biometrics ini sudah banyak sekali digunakan dan banyak institusi ataupun lembaga research yang mengembangkan agar proses facial recognition ini semakin akurat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini lebih mudah untuk dideploy dibandingkan kalau misalkan iris teknologi atau melihat dari mata ya ataupun menggunakan fingerprint ya dimana biasanya sebagian besar itu menggunakan alat khusus kamera yang khusus. Nah sedangkan kalau misalkan facial recognition ini lebih umum ya karena menggunakan kamera dari handphone ataupun kamera dari webcam itu masih bisa digunakan tetap digunakan dengan akurasi yang juga cukup tinggi dibandingkan teknologi lainnya. Dan secara kecepatan pun juga sudah sangat memenuhi syarat ya di bawah, biasanya sih di bawah 5 second atau bahkan ada yang juga 3 second atau 2 second dan seterusnya. Gimana kah proses facial recognition itu bisa dilakukan atau diterapkan? Nah kalau kita lihat dari sisi onboarding prosesnya itu sendiri ini mungkin contoh aja ini lebih ke financial services kebanyakan ya baik itu P2P fintech ataupun bank nah biasanya kita lihat prosesnya dari ciri ke kanan ini kalau kita lihat mulai dari proses pengenalan ID ya jadi biasanya kalau kita mendaftar pasti yang akan diisi pertama kali adalah personal information nah biasanya kalau yang tradisional kita harus manual mengisi tersebut ataupun mungkin kalau ada agen-agennya yang harus membantu menuliskan dan kalau ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan ya itu harus di cek review manual lagi dan seterusnya nah dengan adanya OCR teknologi yang di provide oleh Evans AI itu bisa mempercepat ya prosesnya jadi cuma tinggal foto KTP nah dari foto KTP itu sebut yang akan langsung memotomasi mempopulate data dari KTP ke formnya yang harus diisikan sehingga kliennya ataupun agennya hanya perlu memeriksa sedikit ya memeriksa ulang jika ada yang kurang akurat dan seterusnya nah tentunya ini harus didukung oleh akurasi yang tinggi jadi kalau misalkan akurasinya masih di bawah 80% untuk OCR KTPnya tentunya ya back to zero ya bisa dibilang walaupun mungkin ketannya sudah 80% tapi berdasarkan pengalaman itu biasanya perlu banyak diubah-ubah dan bahkan take time lagi untuk memeriksa sebagian besar di formnya tersebut sehingga biasanya kita akan menyarankan di atas 90 bahkan 95% akurasi baru itu bisa diterapkan ke pasar nah kemudian setelah proses ID recognition atau isi personal informationnya itu baru masuk ke dalam verifikasi ID dimana liveness detection ini bisa mendeteksi apakah seseorang ini beneran hidup bukan gambar doang atau mungkin bukan dari video rekaman gitu ya yang dikombinasikan dengan mengecekan apakah livenessnya ini sesuai dengan foto yang ada di KTP misalkan atau foto yang menggunakan verifikasi dari Duk Capil misalkan ya nah jadi itu yang akan mengecek apakah ini orang yang sesuai ini dengan KTP dan apakah orang yang lagi apply bukan orang yang diwakilkan atau orang yang berpura-pura menjadi orang lain bahkan teknologi berikutnya kita juga bisa mengkombinasikan dengan database internal jika organisasi tersebut sudah menyimpan muka-muka dari calon-calon nasabahnya atau customer-nya gitu ya nah sehingga kita punya teknologi juga untuk meng-compare muka bukan one-to-one tapi one-to-many juga yaitu yang phasers itu ya yang dibawa sehingga dari seluruhan teknologi ini bisa membantu meng-assess secara cepat dan otomasi ya straight-through processing untuk bisa memberikan rekomendasi apakah oke atau tidak oke in the end nah jadi ini biasanya keseluruhan flow-nya selamat menikmati